Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita dari masyarakat atau dari tokoh agama atau dari siapapun sebagai warga Indonesia tentu semuanya menolak narkoba dan sangat beringinan anak-anak bangsa ini juga bapaknya juga keluarganya semua terbintas dari narkoba Alhamdulillah dan terima kasih sebagai bangsa yang oleh negara dibentuk juga badan anti narkoba dan sekarang juga kewajian dan semua yang terlibat dalam penanganan dan penanggulangan narkoba kita baca banyak tentang literatur betapa narkoba itu sangat bahaya baik dari sisi agama maupun dari sisi kehidupan normal maupun sebagai menjaga harta para lakan bangsa bangsa ini pernah berprestasi mengusir penjajah tapi akan hancur dan tidak bernilai jika kita semua terjangkir hampir semua kecelakaan rata-rata supernya sebagian besar juga disebabkan kurang yang fokus karena sebagian karena apa ya ada masalah dengan narkoba itu juga pembunuhan itu juga kelecehan rata-rata disebabkan narkoba memang banyak yang tidak disebabkan narkoba tapi yang kita dalam konteks ini fokus banyak kelakaan juga di antara sebabnya narkoba pembunuhan juga disebabkan narkoba dan banyak lagi yang disebabkan narkoba jadi saya mohon bangsa ini semuanya baru-baru untuk melawan kedua bahwa dalam literatur kita di dunia kiai ada cerita tentang ada seorang baik orang yang ilah punya baik itu diguda beberapa kesalahan yang meng tapi akhirnya diguda dianggap dosa paling bersih itu mabuk tapi selama mabuk malah akhirnya dia punya dosa memerkosa dan punya dosa memulai apa efek narkoba itu gini sekali maka bangsa ini diantara syarat ketahanannya harus terbibas dari pengaruh narkoba yang punya efek kita rusak perilaku kita rusak empati kita rusak kasih sayang kita rusak dan sebagainya dan sebagainya di hampir semua penelitian tentu ini dalam konteks yang kita khawatirkan yang kita khawatirkan itu rata-rata banyak ketelakaan baik ketelakaan di jalan maupun ketelakaan sosial maupun ketelakaan sistem sosial yang lain atau sistem pendidikan semuanya itu masalah desanya karena terjadi karena kalau orang dengan kesadaran yang baik meskipun dengan ide yang kurang baik tetap bagus untuk bangsa ini setidaknya ada fungsi lain yang bisa diperdayakan asal tidak kena narkoba mungkin anak-anak yang sekolahnya kurang binter yang kurang gede asal tidak kena narkoba insya Allah tetap bisa diperdayakan di masyarakat semoga barokahnya ya nilai-nilai yang diambil para kiai para ulama, para tokoh agama para tokoh masyarakat semuanya itu nilai-nilai yang bisa menjaga nilai-nilai kebaikan dan terus dimulai dari masyarakat ada melakukan perlawanan dengan cara hidup sehat hidup bervisi, hidup bermartabat bermaruat dan selain itu tetap saja dimulai dari kesadaran dan kesadaran ini tidak dilanjutkan oleh saya kira demikian mohon maaf dan saya akan bukan saya, dok, semuanya pasti akan memiksinya dan ikut melawan berani-berani terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh